Pemirsa data Indonesia Police Watch menyebutkan hampir 50% senjata api beredar di Indonesia adalah ilegal. Data itu sungguh mencengangkan, apalagi soal kepemilikan senjata api ini sudah diatur oleh undang-undang. Lalu seperti apa jejak peredaran senjata api ilegal di Indonesia? Jejak peredaran dan penyeludupan senjata ilegal di Indonesia mulai marah ketika terjadinya konflik di beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku, Aceh, Poso, dan juga Papua. Pada tahun 2006, kelompok-kelompok pemberontak antarnegara terlibat penyeludupan senjata ke Indonesia. Mereka adalah kelompok Abu Sayyaf, Gerakan Aceh Merdeka, dan Moro Islamic Liberation Front. Mereka menyeludupkan dan memasuk senjata ke Aceh, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Penyeludupan senjata api di Tengarai masih berlangsung hingga kini. Bedanya, kini penyeludupan senjata api dilakukan oleh gerakan-gerakan ekstremis. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Inspektur Jenderal Ansyat Bay, menuturkan jika pasokan senjata kepada para ekstremis saat ini dipasok dari Filipina. Maraknya peredaran senjata api saat ini juga tidak luput dari munculnya industri pembuatan senjata api rakitan yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Sentra pembuatan senjata api rakitan itu salah satunya adalah di Cipacing, Jawa Barat. Jika merujuk pada aturan, persyaratan memiliki senjata api memang begitu rumit. Selain itu, uang untuk melakukan pembelian senjata pun bukan dalam jumlah yang sedikit. Diperlukan pengawasan ketat dari penegak hukum untuk menekan peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Apalagi menurut data Indonesia Police Watch, menyebutkan hampir 50 persen senjata api beredar di Indonesia ilegal. Tim Liputan Ainews memberitakan. Tim Liputan Ainews memberitakan.